Perkenalkan nama saya Dita Ananda dari kelas 3 PGSD A1 dengan NIM 588. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian hujan dan macam-macam hujan. Hujan merupakan sebuah proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi dari wilayah perairan, tumbuhan, atau daratan. Proses terjadinya hujan merubungan dengan siklus air atau siklus hidrologi. Siklus tersebut akan menyebabkan air turun dari atmosfer ke permukaan bumi. Selain itu juga hujan bisa diartikan dalam wujud suatu proses kondensasi, yakni adanya perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat yang membentuk awan yang mana memiliki masa cukup berat sehingga jatuh ke atas bumi. Keadaan udara yang dingin atau bersuhu rendah juga berperan penting dalam penjatuhan hujan di atas bumi. Selain itu adanya keadaan uap air yang terus bertambah tidak menentu menjadikan bentuk tetesan air hujan menjadi bervariasi. Ada tetesan besar dan ada pula tetesan yang kecil. Jenis-jenis hujan, yang pertama yaitu hujan siklonal. Hujan siklonal terjadi karena adanya udara yang panas, suhu lingkungan yang tinggi, serta bersamaan dengan angin yang berputar-putar. Biasanya terjadi di daerah yang dilewati garis hayal Khatulistiwa atau Ekuator. Hal ini disebabkan karena adanya pertemuan antara angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Setelah itu angin tersebut naik lalu menggumpal di atas awan yang berada di garis Ekuator. Setelah awan tersebut, sampai pada titik jenuhnya, hujan ini akan mengawali dengan mendung yang sangat gelap. Setelah itu turunlah hujan yang membasai keseluruhan permukaan bumi yang memberikan dampak positif kepada seluruh mahluk hidup yang hidup di bumi. Dan dinantikan oleh mahluk hidup yang ada di bumi. Yang kedua, hujan ortografis merupakan hujan yang terjadi karena adanya angin yang mengandung kuat air. Kemudian, arah pergerakannya secara horizontal. Perjalanan angin tersebut harus melewati pegunungan yang menyebabkan suhu angin menjadi dingin akibat adanya proses kondensasi saat melewati pegunungan tadi. Lalu, pembentukan titik-titik air yang mulai mengendap yang akan menyebabkan terjadinya hujan. Pada lereng gunung yang menghadap ke arah datangnya angin tersebut. Yang biasanya bergerak secara horizontal dan angin akan bertiup terus mendaki pegunungan dan menuruni lereng. Tetapi, angin tidak membawa uap air lagi. Sehingga di lereng yang membelakangi arah datangnya angin tidak akan turun hujan. Kemudian, karena berat masa air yang semakin besar di mana tidak mampu dibawa oleh angin, maka turunlah hujan di atas pegunungan. Yang ketiga yaitu hujan frontal. Hujan jenis ini bisa terjadi karena adanya pertemuan antara masa udara yang dingin dan suhu yang rendah dengan masa udara yang panas dan suhu yang tinggi. Saat bertemu suhu udara yang rendah dan masa udara yang dingin lebih berat daripada suhu tinggi dan masa udara yang panas. Menyebabkan uap yang dibawa udara dingin jatuh dengan lebat di atas permukaan bumi. Biasanya, perbedaan kedua masa tersebut bertemu di bidang front. Yakni, salah satu tempat yang paling mudah terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Itulah mengapa nama hujan ini adalah hujan frontal. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyinaran matahari yang menyebabkan air di samudera, laut, rawa-rawa, dan tempat lainnya naik ke atas secara konveksi sehingga menyebabkan proses kondensasi dan pembentukan awan. Akibat titik udara yang naik secara konveksi tadi sangat dingin. Bahkan suhunya mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Air yang naik tersebut menjadi beku dan saat awan sudah sampai pada titik jenuh, turunlah hujan ke daerah tropis. Biasanya, bukan hanya air yang turun, juga kristal-kristal es. Yang keempat yaitu hujan muson atau musiman. Angin ini terjadi karena adanya pergerakan semu tahunan matahari dengan garis balik utara dan garis balik selatan. Hujan ini pada bulan Oktober sampai dengan April. Makanya, biasanya pada bulan-bulan ini seringkali datang hujan. Sedangkan, selain pada bulan itu, negara kita berada pada musim. Kemarau. Selain itu, di beberapa negara Asia Timur, juga terjadi angin muson pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Lima, hujan zenital atau konveksi. Hujan ini terjadi akibat adanya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Sehingga, membentuk gumpalan dan naik secara vertikal karena terkena pemanasan ke atas awan. Hal ini menyebabkan awan yang memiliki masa berat mengalami penurunan suhu. Yang menyebabkan terjadinya proses kondensasi. Karena air yang menggumpal tak disampai pada titik jenuhnya. Akhirnya, turunlah hujan. Karena letak turun hujan ini berada di atas garis hayal ekuator atau khatulistiwa. Maka, dinamakan dengan hujan zenital. Biasanya, daerah yang kerap didatangi dengan hujan zenital ini memiliki iklim di negaranya adalah tropis. Seperti iklim di Indonesia dengan intensitas penyinaran matahari yang termasuk tinggi. Sebab, hampir setiap tahun mendapat penyinaran. Yang keenam, yakni hujan asam. Biasanya, hujan memiliki pH netral 7. Namun, ada juga hujan yang memiliki pH rendah. Yakni, di bawah 5 atau 6 derajat keasaman. Inilah yang dinamakan dengan hujan asam. Hal ini bisa terjadi ketika karbon dioksida, CO2 yang berada di udara bisa larut dengan air hujan. Kemudian, air hujan yang awalnya memiliki pH asam lemah, 6, bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida. Dan hasilnya adalah air yang bertambah asam. Air yang memiliki pH di bawah 7 tadi naik ke atas awan dan menggumpal. Kalau masa awan sudah melewati batas jenuh, jatuhlah ke permukaan bumi. Yang ketujuh, yaitu hujan meteor. Hujan meteor akan terjadi ketika matahari terbenam. Kemudian, muncullah bersahid. Di mana saat itu juga terlihat dengan jelas. Keberadaannya sistem tata surya seperti planet Venus, Saturnus, Mars, juga bulan sabit di barat secara bersama-sama. Perseid merupakan salah satu nama rasi bintang Perseus. Banyak orang beranggapan bahwa hujan meteor ini berasal dari awan munculnya rasi bintang tersebut. Kecepatan meteor yang jauh tersebut bisa mencapai 60 km per jam dengan keadaan cahaya yang terang dan panjang. Adanya hujan meteor ini menawarkan keindahan lain. Yakni muncullah fireball ketika Anda melihat cahaya yang paling terang dan paling besar berjalan di antara meteor-meteor lainnya. Itulah yang dinamakan dengan fireball.